Pada pelaksanaan apel pagi tadi, secara khusus Kapolda Diy menyampaikan beberapa hal terkait situasi Kaptimas di wilayah Yogyakarta terkini. Secara tegas, Kapolda Diy menyampaikan bahwa Kapolda Diy tidak pernah tinggal diam dengan peristiwa kriminal yang terjadi. Kapolda juga memerintahkan untuk menangkap dan memproses para pelaku sesuai ketentuan. Selanjutnya, Kapolda juga mendorong jajarannya untuk tetap melakukan patroli ke wilayah sebagaimana sebelumnya. Terkait kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah, saat ini Kapolda Diy bersama Pemda Diy sedang menyelesaikan sebuah rancangan kerjasama untuk penanganan pelaku kejahatan anak secara khusus. Di akhir arahnya, Kapolda mengingatkan kepada jajaran bawahannya untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tugas. Beralih ke informasi selanjutnya, bertempat di gedung Anton Sujarwo Polda Diy, Kapolda Irjenpol Dr. Andes Asep Suhindar memberikan arahan terkait layanan polisi 110 pada Rabu 6 April 2022. Didampingi Karu Ops Kompos Pol Dedy Rahman Dayan, kegiatan tersebut turut dihadiri pejabat utama Polda Diy, serta Kapolres-Kapolres Tajajaran yang mengikut sertakan Kabak Ops, Kasiti Pol, dan Operator Layanan Polisi 110. Dalam arahannya, Kapolda mengatakan bahwa Polri membutuhkan bantuan masyarakat dengan informasi jika sewaktu-waktu ada kejadian menonjol, oleh karena itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Beliau juga memerintahkan agar Operator selalu siap menerima semua keluhan masyarakat dan menjawab sesuai SOP. Kapolda Diy berharap para anggotanya disiplin dalam menerima laporan dan mengenali setiap informasi yang didapat dari masyarakat. Sementara itu, Kapitumas Polda Diy Kompos Pol Julianto menambahkan, dengan seluruh Operator menyamakan persepsi tentang keseragaman dalam merespon laporan dari masyarakat, maka hal tersebut akan memudahkan publik. Kapitumas juga menambahkan bahwa dengan menerima laporan, para operator juga bisa mensosialisasikan layanan 110 kepada masyarakat. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan Kapitumas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 5 April 2022. Selama 1x24 jam telah terjadi 12 kejadian, yakni 2 kasus perbuatan cabul, 1 kasus pengginaan, 1 kasus penganiayaan, 2 kasus curan mor, 1 kasus pencurian, 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus curat, 1 kasus menempati rumah tanpa izin, 1 kasus sajam, dan 1 kasus penipuan. Demikian Polda Yogyakarta News, saya Ibtu Bambang Sugeng Irianto, terima kasih dan salam teriburata. Terima kasih.